Hai ini biji pare atau disebut biji peria pare atau peria kayak gini saya kulitin ya ini si Oyen si Oyen rumahnya ya bedan sama si Demi si Oyen makannya gak boleh kucing proyek namanya proyek dia mengandungi jagung beras jaging sarden si Oyen ngasih dirumah mau main si Oyen sekarang 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 ya ya si Oyen sekarang ya tuh dia marah dikasih seorang heo si meong hehehe gigit-gigit tengok-tenok oke hari ini mau potong cili alias cabai ya tapi cabai ini umurnya sudah satu tahun lebih mungkin kuranglah produksinya ya kita lihat nanti kita ditemani si Oyen ya biar ada temannya bapak moto sendirian kita buka aja rumahnya si Oyen kita ajak ke kebun dia mau ke kebun eh kita gunakan ini biar apa ya biar terhindar dari nyamuk ya kita nyamuk kita bakar pakai apa bekas tempatnya telur ya kawan-kawan ini dia pokoknya udah satu tahun lebih tapi masih banyak ini kawan-kawan banyak kan ini udah umur satu tahun lebih ini kawan-kawan mungkin kurang lebih satu tahun tiga bulan lah kurang lebih lah mendekati segitu terima kasih terima kasih fungsinya gunting itu untuk menjaga bunga nggak runtuh ya karena kena kalau kita petik itu getaran dari pohon cabai itu sangat keras jadi kita pakai gunting ya biar bisa menjaga buah lagi oke teman-teman oke paham ya teman-teman yang kita pakai gunting rambut muka mungkin terima kasih di ambil mata di suara saya mengatakan selamat menikmati 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 Hai Oh iya nanti nanti perkenalkan dari Selangor 10 dari Selangor dia yang menjaga kilang dot-dot nanti nanti semoga pun pertajam bisa oke teman-teman kian saja ya kita akhiri wabilan topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gigit terus gigit terus gigit terus ya ya